belum selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh garasi taksi sore hari sore hari mau hujan masih sibuk semua lagi sama bos cikarang bos cikarang Banyumas gen 1 Banyumas masuk garasi taksi jadi ini ganti kopling ganti kopling buat teman-teman yang mau ganti kopling silahkan mampir ke garasi taksi jadi biayanya berapa jasanya Rp300.000 oh promo bentar lagi udah masih promo lah jasa jasa ganti Rp300.000 terus koplingnya teman-teman bisa beli di toko masing-masing atau kita pesenin juga boleh yang penting kompirmasi dulu ya estimasi kopling sekitar Rp1.500 Rp5.000 Aisin 1.4 tergantung lah tergantung merknya kita juga ada kopling rekondisi ya jadi ada kopling rekondisi itu garansi Rp3.000 nah berapa harganya di Rp1.2 terima beres Rp1.2 terima beres eh sorry ya dulu harganya Rp1.3 lah karena nanti kita kasih bonus seal playwheel Rp1.3 nah buat teman-teman yang mau terima beres silahkan mampir ke garasi taksi Rp1.3 terima beres ehm ori rekondisi jadi ini kita mau coba di mobil ini mudah-mudahan bagus garansi 3000 km langsung dari pabrik jadi ada supplier masuk kesini mau gue dicoba insya Allah bagus atau teman-teman bawa sendiri juga boleh ini proses ganti kopling jadi ke samping ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam kenapa bukan eh nakut-nakutin yang mau masuk garasi taksi Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5 sudah akan masuk jadi habis lebaran agak sepi eh habis tahun baru sebelum tahun baru memang rame banget ya Alhamdulillah kemarin selesai semua jadi sekarang udah mulai agak sepi sehari ya sekitar 1-2 masuk hari ini 2 2 unit 2 unit masuk 1 dari CKEAS dari vlog benerin kaki-kaki ntar tersinggung jangan pernah ke garasi taksi jangan mau main doang gak apa-apa kita gak ngigit oh ini bosnya jadi ditongkrongin sama bosnya suruh pesan suruh telepon dulu telepon apa kalau mau kesini oh saya telepon dulu sekarang udah longgar udah mekaniknya udah ahli-ahli 1 mobil setengah jam kelar ganti ban doang yang masuk garasi taksi jadi tadi kita memang agak susah kadang-kadang ya kalau memang lancar ya cepet misalnya krak setir sekitar 2 jam sampai 3 jam tapi kadang-kadang ada kasus-kasus lain yang di luar prediksi misalnya mobil ternyata sampai sini pinjang mekaniknya mencret atau mekaniknya lagi tidur yang diceritain lah yang begitu-begitu yang bilang bagus-bagus aja gak apa-apa ini kenapa kameranya jadi begini sih karena gelap nah jadi kurang lebih begitu buat teman-teman yang nanya ini kira-kira mobil ini pakenya apa sih yang bagus rekomendasi kita pakai Aisin kemarin juga ada sempat pakai exit juga lumayan tapi ya kalau mau agak lumayan lebih bagus lagi pakai Aisin nanti saya kasih linknya lah di di deskripsi ya buat teman-teman yang nyari kopling nanti saya kasih linknya di deskripsi silahkan teman-teman pesan di tokonya oke terima kasih mudah-mudahan mau mampir ke sini cek-cek doang juga silahkan nanti kita estimasiin kerusakan mobil apa aja kita ngobrol dulu di garasi taksi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh